Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alih wa sohbih wa manwalah wa la hawla wa la kuwata illa billah amma ba'd Para pemirsa PIK TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali Dalam keadaan sehat walafiat Dalam rangka kajian tanya-jawab santri PIKI dengan guru mulia kita Sayykhuna Kiai Haji Lutfi Basuri Pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singa Sari Malang Matta'anallah bittu lihayati syarifah Yang tentunya kita nanti akan bertanya-tanya kepada beliau berkenaan tentang keislaman Baiklah tanpa panjang lebar langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar Pak Kiai pagi ini? Alhamdulillah baik sehat Kami semua melihat wajah Pak Kiai sangat cerah dan gembira sekali Alhamdulillah berkat doa kalian semua Senang sekali dapat berjumpa Pak Kiai kembali pagi ini Yang tentunya jadwal Pak Kiai sangat padat di dalam maupun di luar pesantren Semoga Pak Kiai diberi umur yang panjang Sehat wal afiat Diberikan rezeki yang halal dan barokah Dan dimudahkan segala urusan-urusannya di dunia dan di akhirat Amin ya Rabbul Alamin Pak Kiai saya mau bertanya Baik Bagaimana cara mengirimkan surat Al-Fatihah kepada anak yang meninggal dunia karena keguguran Sedangkan kita tidak tahu jenis kelaminnya Pertanyaannya kirim Al-Fatihah atau doa Kepada janin yang keguguran Keguguran tapi belum berbentuk Ini laki-laki atau perempuan belum tahu Belum tahu Pak Mungkin usianya masih di kandungan Tiga bulan misalnya begitu ya Terus keguguran Pertama begini Bayi yang belum Masanya lahir Belum lahir Kemudian dia mati di dalam perut ibunya Apalagi seperti yang ditanyakan tadi Belum tahu jenis kelaminnya Itu bayi yang suci Dalam kutip tidak perlu didoakan Namanya bayi suci Begitu ya Apalagi belum diketahui jenis kelaminnya Belum diberi nama Yang tidak perlu didoakan Kenapa ini bayi Janin yang masih betul-betul suci Tidak punya dosa Bahkan yang seperti ini Kelahiran bayi yang meninggal dunia Termasuk dalam perut Atau baru lahir meninggal dunia Itu yang mendoakan orang tuanya Alias besok di akhirat Bayi-bayi atau janin-janin yang seperti inilah Yang akan menjemput kedua orang tuanya Memberikan syafaat kepada orang tuanya Namanya juga orang tua Orang tua baik bapak maupun ibu Yang hidup di zaman sekarang Itu kan rawan melakukan maksiat Siapa sih diantara kita yang tidak pernah maksiat Jangankan kita Di kalangan para sahabat itu ada pertanyaan kepada Rasulullah Rasulullah mana sih diantara kami-kami ini Yang tidak pernah melakukan maksiat Artinya di zaman itu Di zaman Nabi masih hidup saja maksiat banyak Apalagi di zaman sekarang kan begitu Nah diantara yang bisa mensyafaati Kedua orang tuanya adalah bayi yang meninggal di dalam perut Atau namanya keguguran gitu ya Keguguran itu boleh secara alami Boleh juga dioperasi Kalau mati dalam perut Belum waktunya itu biasanya dioperasi Atau keguguran ya jatuh namanya gugur kan Keguguran jatuh sebelum waktunya Kemudian gak ada umur Apalagi kalau masih berbentuk sekerat daging gitu ya Macam-macam orang keguguran itu macem-macem Terkadang janin belum diberi nyawa Itu juga bisa keguguran Atau sudah diberi nyawa Tapi belum usia Misalnya usianya baru 4 bulan 4 bulan setengah Keguguran Itu bisa juga terjadi Gimana sikap orang tua? Ya kalau sudah keguguran Ya dikubur sebagaimana layaknya Tapi gak perlu dalam artian Gak perlu disolati Gak perlu dimandikan Dimandikan dulu disolati Gak perlu karena belum ada Jenis kelaminnya sebagaimana ditanyakan Ya gak perlu didoakan Malah itu termasuk Kalau kita ikhlas orang tua ikhlas Menjadi bekal besok di akhirat Dengan keikhlasan, kesabaran orang tua Menjadi pahala tersendiri Yang menurut para ulama Ini daging-daging Atau bayi-bayi Atau janin-janin Yang telah akan menyambut Atau memberi syafaat kepada orang Itu hanya begitu ya Baik jelas Pak Kiai Saya mau bertanya Apakah ada orang di Mekah sana itu Belajar sambil bekerja? Orang Indonesia maksudnya Orang Indonesia yang mukim di Mekah Atau di Medina Sambil Belajar Tapi dia bekerja Oh banyak Kalau di masa saya dulu itu banyak ya Saya hidup di Madina Sama di Mekah itu Mulai tahun 1983 Sampai 1991 Itu masa saya hidup di sana Saya banyak kawan-kawan yang dia bekerja Tapi juga malamnya belajar Banyak sekali begitu Kebijaksaan pemerintahan Saudi waktu itu memperbolehkan Begitu banyak sekali Yang saya tahu Di antaranya kawan-kawan itu yang Apa ya Sering saya jumpai itu Orang-orang Medura Orang-orang Sunda Orang-orang Banjar Di samping orang Jawa sendiri ya Itu banyak Yang hidup di Medina Atau di Mekah Mereka kalau pagi bekerja Kalau malam belajar Atau juga sebagian tidak begitu Belajarnya itu ya tiap hari Tapi nanti istilahnya Waktu musim Musim itu musim haji Mereka libur tidak belajar Izin kepada sheikhnya Karena dia Apa Bekerja Karena orang tersebut Bekerja full Untuk Apa ya Membantu jama' haji Membantu sambil berbisnis Misalnya yang saya tahu Mengurusi koper-kopernya jama' haji Misalnya ya Kalau pindah Dari Medina Menuju Mekah Nanti satu koper itu Diharkai berapa Sehingga jama' haji Sudah tidak mikirkan koper itu Ada yang ngurusi Seperti travelan gitu Ini dilakukan oleh Kalangan mukimin Yang Sebelum musim haji Itu mereka Belajar pada masyayih Tapi di saat musim haji Mereka bekerja Istilah orang sana Bekerja tiga bulan Untuk makan satu tahun Itu cukup Begitu ya Bekerja tiga bulan Di musim haji Musim haji itu kadang-kadang Dimulai gitu ya Kalau kita bukan bicara Masalah Taukitul hajj Tapi kita berbicara Tentang orang bekerja Dimulai dari Ramadan Ramadan itu Sebagian mukimin Sudah mulai bekerja Begitu ya Cenelan-cenelan Orang-orang umroh Begitu Itu dapat uang Setelah Ramadan ya Maka dilanjut dengan Bulan syawal Bulan syawal itu Sebagian orang Itu sudah mulai Berdatangan Untuk berhaji Begitu ya Nah ini dilayani Macem-macem lah Namanya permintaan orang Yang baru datang Melaksanakan haji Nah maka macam-macem Kebutuhan mereka Begitu Ini dilayani oleh Kawan-kawan mukimin Kemudian Masuk Dhul Qadda Dhul Qadda Semakin banyak orang Datang untuk berhaji Ya Menyeluruh dunia Dan macam-macem Mukimin-mukimin itu Untuk melayani Jamah haji Tentunya Melayani disini Bukan gratisan Tapi di niat Bekerja Begitu ya Kemudian Pada saat haji Ini juga Banyak rombongan-rombongan Dari mana saja Yang memanfaatkan Mukimin Mukimin Mau dari Indonesia Mukiminnya Dari Malaysia Pokoknya dari Asia Dari mana-mana ya Tentunya mereka sudah Mempunyai Perwakilan-perwakilan Atau orang-orang Mukimin Yang Semula Sebelum Masuk Ramadan Shawwal Dhul Qadda Dhul Ijah Mereka ini Sebelum itu Belajar Kepada masyayih Macam-macam Belajarnya Ada belajar kitab Ada belajar Tafidul Quran Memperdalam Kiro asafia Dan sebagainya Nah begitu musim Istilahnya orang sana Musim Maka mereka Tidak belajar Tapi mereka Bekerja full Nanti Hasil dari pekerjaan itu Dipergunakan Untuk Hidup Selama Satu tahun Begitu Ya Tapi kalau sekarang Ini sepertinya Banyak perubahan Sejak Pemerintahan Saudi ini Dimotori oleh Muhammad bin Salman Itu banyak Apa ya Mukimin-mukimin Yang pulang Yang saya tahu begitu Artinya perubahan Sistem politik Itu juga Merupakan perubahan Dari sistem Bermasyarakat Termasuk mungkin Kondisi Apa Orang-orang yang Mukim tadi itu ya Banyak sekali Perubahan-perubahan Itu yang saya dengar Paham ya Pak Kiai Bagaimana Hukumnya Seorang muslim Mendoakan Dengan cara islam Akan tetapi Di sisi lain Jamaahnya Adalah Kaum kafir Atau orang-orang kafir Itu bagaimana Hukumnya Pak Kiai Ada seorang muslim Berdoa Itu ya Yang mengamini Ada yang muslim Ada yang kafir Intinya begitu ya Nah itu dulu Terjadi di Indonesia Pada Pemerintahan Pak Harto Itu sering terjadi Seperti itu Apa Maksudnya Intansi-intansi Kalau Merayakan Sebuah Apa ya Hari raya Atau Hari libur Nasional Macem-macem itu ya Entah itu Seperti Hari Kartini Misalnya Atau Isroh Mi'ad Misalnya Atau apa saja Bahkan juga Hari kemerdekaan Indonesia Itu kalau Yang saya tahu Di zaman Mali zaman Pak Harto Itu Intansi itu Sebuah intansi Kan memiliki Pekerja-pekerja Orang kantoran itu Nah itu kan Ya kalau kita di Indonesia Mayoritas umat Islam Tapi dari kantor-kantor itu Pegawainya kan ada juga Non-muslim Itu ya Kalau mengadakan Peringatan Hari besar Baik itu Hari besar nasional Maupun hari besar Keagamaan Yang saya tahu Maka yang ditunjuk Oleh Kepala Dinas Yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Macem-macem Kepala Dinas itu kan Boleh seperti Gubernur Boleh seperti Menteri Boleh seperti Kepala Dinas Yang ada di Intansi Seperti Perpajakan Misalnya Itu ya Namanya Kepala Dinas Itu kalau acara Hari besar Selalu yang ditunjuk Untuk doa ini adalah Yang muslim Atau tokoh muslim Yang mereka juga Di antaranya Adalah anggota Dari pegawain itu Atau juga Mengambil orang dari luar Mengambil ustad Begitu ya Kiai Ulama Begitu ya Maka Pada saat berdoa Yang berdoa adalah Yang muslim Sedangkan Yang non-muslim Yang hadir Ya mereka Bebas saja Mau diam Boleh Mau ngatakan Ikut amin Boleh Hukumnya gimana Hukumnya Boleh Ya Dalam islam Kita bicara syariat islam Kalau kita berdoa Kemudian di amini oleh Non-muslim Dalam syariat islam Hukumnya Boleh Yang tidak boleh itu Dalam syariat islam Bukan dalam Aturan agama-agama lain Tidak Tapi dalam aturan islam Yang tidak boleh itu Seorang non-muslim Atau kafir Berdoa Namanya berdoa Wahai Tuhanku Misalnya Dia kan punya Tuhan kan Ya misalnya Kalau orang Nasrani Ya yang doa Berarti Tuhannya ada Tuhan Bapak Ada Tuhan Yesus Ada Tuhan Rokudus Misalnya Ya enggak Kalau orang Buddha Berarti ada Tuhan Sidarta Gautama Misalnya Ya Kalau orang Hindu Ada Tuhan Siwa Tuhan Wisnu Dan lain Sebagainya Itu kalau seorang Non-muslim Atau kafir Dia mengatakan Wahai Tuhanku Itu kan memanggil Tuhan mereka Yang tentu selain Allah Maka menurut syariat Islam Orang Islam Haram Mengamini Enggak boleh Orang Islam Haram Mengamini Bahkan Kalau dia Paham Bahwa si kafir itu Berdoa Kepada Tuhannya Dia tahu Bukan kepada Allah Kok dia Nekat Mengatakan Amin Itu Mushrik Karena seakan-akan Mengakui Tuhannya Non-muslim Misalnya ada pertanyaan Ini kan Tidak demokratis Namanya Kalau non-muslim Berdoa Kok kita Tidak boleh Mengamini Ya mungkin Kita tanya Kepada non-muslim Misalnya agamanya apa Agamanya Kristen Misalnya Atau agamanya Buddha Atau agamanya Hindu Misalnya Ya enggak Loh Di dalam agama kalian Apa enggak ada Larangan seperti agama Islam Bahwa di dalam Islam Kalau ada non-muslim Berdoa Itu umat Islam Haram Untuk mengamini Apakah di agama kalian Ada aturan seperti itu Loh Kalau ada aturan seperti itu Kan berarti mereka juga Tidak mengamini Kan gitu kan Ya Nah itu Mestinya begitu Jadi kita ini Harus profesional Profesional Kalau kita muslim Ya jangan mengamini Doanya orang non-muslim Begitu Ya Andai kata terpaksa Di situ Ya kita diem aja Kalau enggak bisa Keluar dari arena Misalnya karena suatu sebab Ya kita diem Jangan sampai mengamini Itu sudah Atafuli Paling lemahnya Yang paling bagus adalah Sebelum ada acara Yang muslim itu Minta kepada Kepala Dinas Pak Kepala Karena ini Mayoritas sumat Islam Mohon nanti Yang berdoa Diambilkan dari Orang Islam Karena mayoritas Yang ikut ini Orang Islam Kecuali Kalau disitu Di suatu tempat Daerah yang Memang mayoritasnya ini Non-muslim Maka Masuk akal Rasional Kalau yang diminta Doa adalah non-muslim Tapi yang Islam Andai kata Terpaksa harus Ya diem Tidak usah amin Ya diem Menundukkan Wajah Begini Ya Tidak Ekspresif Atau tidak Frontal Saya tidak mau Misalnya Kalau mau Ezin Lebih baik Ezin saja Waktunya doa Ya keluar Sebelumnya Ke kamar Ke toilet Misalnya Ya Atau bagaimana Kalau mau menghin Nah Begitu Karena ini Kita hidup di Indonesia Di negara yang Seperti ini Ada wilayah-wilayah Yang disitu Mayoritas non-muslim Ya Maka caranya kita Ya diem Tidak usah mengamini Karena kalau mengamini Haram minimal Wali maksimal Mushrik Begitu Naudhubillahimin Salih Pak Kiai Saya mau bertanya Apakah boleh Di dalam Madhab syafi'i Orang yang Sholat Membawa Barang Atau suatu Benda Disakunya Pertanyaannya Apakah boleh Kita dalam Madhab syafi'i ya Orang yang sholat Itu Disakunya Ada barang Tergantung Ada dua Ada yang boleh Ada yang tidak boleh Loh Gimana itu Kalau yang dibawa itu Barangnya Barang suci Tidak apa-apa Contoh lebih mudah Misalnya Disakunya ada Bulpoin Misalnya Ya diem Kan tidak apa-apa Dibawa Termasuk siwak Kan tidak apa-apa kan Bahkan sunnah Ya diem Kita sholat pakai Siwakan sunnah Berarti menyimpannya juga Disakusun Nah Kan tidak mungkin Siwak kita taruh Almari Begitu kita Motak Beratulik Herum Kita ngambil dulu Di almari Yang tidak mungkin kan Yang pasti Ditaruh di Saku Jadi tidak apa-apa Itu ya Atau mungkin sekarang Handphone Misalnya Handphone kan Tidak najis Ya kecuali Kalau handphonenya Terkena najis Lain gitu ya Kalau yang Dibawa itu Barang yang Tidak najis Maka Bully Paham ya Hukumnya Bully Tapi kalau yang Dibawa itu Barang najis Atau yang terkena Najis Barang najis itu Gimana Mohon maaf Misalnya ada Bangke tikus Disaku Nah itu ya Membatalkan Sholat Ya Membatalkan Sholat Dulu ada orang yang Salah di dalam Memahami Sebuah kalimat Kalimat itu Dalam sholat ini ya Dalam sholat Alaikum Bisakinati Wal wakor Dalam sholat itu Kita Alaikum Daklah Kalian Bisakinati Kalau sholat Bisakinati Yaitu dengan Sakinah Apa Sakinah? Tenang Husu Wal wakor Wakor juga Hebah Jadi kalau sholat itu Yang hebah Gitu ya Artinya Husu Konsentrasi Gitu ya Cuman Orang ini Karena tidak belajar Bahasa Arab Yang benar Salah baca dia Dia baca Alaikum Bisakinati Wal fa'er Gitu ya Sikina Maksud Sikina itu Sikin yaitu Pisau Wal fa'er Dari wal wakor Dibaca Wal fa'er Dan tikus Sehingga Dia Kalau mau sholat Dia cari pisau Dan cari Tikus Tikusnya disaku Batal ya Padahal Maksudnya Kalimat itu Alaikum Bisakinati Wal wakor Tidaklah kalian Sholat itu Dengan tenang Dan khusyuk Kan begitu ya Tapi dia Salah baca Akhirnya Kalau mau sholat Dia bawa pisau Sama bawa Tikus Tikusnya yang mati Nah ini batal Ya karena apa Tikus itu bangke kan Najis Namanya barang Najis Atau membawa Handphone Misalnya Handphone ini Habis jatuh Di toilet Misalnya Dan yang jadi masalah Orangnya itu Sebelumnya Buang air kecil Atau kencing Di lantai itu Belum disiram Nah ini jatuh Kan mungkin ya Terjadi ya Plek gini ya Akhirnya dibawa Sama dia Tidak dicuci Cuma ditiup Biar kering Fuh-fuh-fuh Misalnya Kering Nah ini kan najis ini Nah ini kalau disaku Dia bawa Sholat Yang tak sah sholatnya Gak boleh Karena apa Membawa barang Najis Jelas Baik Pak Kiai Biasanya Ada seseorang Pada saat Usia mudanya Dia bermalas-malasan Untuk Menuntut ilmu Akan tetapi Pada saat Ia berusia 40 tahun Ia sadar Akan pentingnya Menuntut ilmu Pertanyaannya Apakah Ada Tips dari Pak Kiai Agar mudah Dan cepat Dalam belajar Untuk Orang yang Berusia 40 tahun Ke atas Belajar Ilmu Agama Usia 40 tahun Ke atas Dimulainya Itu pertanyaannya Pertama begini Manusia itu Diberi Tingkatan-tingkatan Kecerdasan pun Diberi tingkatan-tingkatan Biasanya Kalau masih muda Usia remaja Itu jauh lebih cepat Untuk Menangkap Pelajaran Namanya Usia enerjik Otaknya juga Enerjik Begitu Ya Ini Anak-anak sekolah Itu kan Mulai dari SD SMP SMA Perguruan Tinggi atau Guliah Itu adalah Tingkat Kecerdasan Yang luar biasa Maka disitulah Hendaklah Atau anjuran Orang itu belajar Sudah Kalau Mulai kecil Otaknya sudah Terbiasa untuk Berpikir Maka sampai Tua pun Dia akan suka Berpikir Dan ini kalau suka Berpikir Maka orang tersebut Mudah untuk Menerima pelajaran Begitu Saya contohkan Saya ini Sekarang usia saya 56 Tahun Masuk 57 Tahun Saya suka Baca Tapi karena Mulai kecil Saya membiasakan Diri untuk Membaca Segala macam Saya baca Maka ada Beberapa Ilmu yang Tidak ada Jurusannya Di pesantren Misalnya Ilmu kedokteran Tapi Saya membaca Entah itu lewat Mbah Google Misalnya Atau dapat Brosur Atau tulisan Ini menjadi mudah Padahal ini Ilmu yang Sebelumnya Saya tidak pernah Mempelajari Tadakala waktu Masa muda Cuma terbiasa berpikir Begitu ya Beda dengan Kasus tadi itu Ada orang Malas Namanya malas itu Kan tidak Membiasakan Dirinya untuk Belajar Begitu Usia 40 tahun Dia ini Sadar Sadar Bagaimana Metode untuk cepat Ya sulit Caranya bagaimana Jadi mustamek Jadi pendengar Ya tidak apa-apa Andai kata Misalnya Ada pesantren Yang khusus Orang tua Atau manula Tidak apa-apa Dia nyantri Di situ Tapi kalau di Indonesia Orang-orang Semacam itu Tidak lagi Masuk di pesantren Tapi ikut Majlis-majlis Taklim Begitu caranya Ya Tapi apa ada tips Ya tidak ada Tipsnya itu Satu Rajin Rajin Ikut Hadir Masjist Taklim Atau juga Kalau ada pesantren Yang menampung Ya rajin mengaji Itu saja Terus bagaimana Saya kok Tidak bisa Seperti anak muda Itu kan Salah Salah Kaitannya Salah dari semula Kenapa Salah dari awalnya Kenapa Dia sejak muda Tidak Menggunakan Otaknya Untuk berpikir Melatih otaknya Ya sudah Dia dapat Apa saja Yang penting Orang hadir Masjist Taklim Kan dapat Pahala Jadi yang dicari Adalah pahala Memperbanyak Pahala Walaupun Dia tidak Paham Misalnya Sulit untuk Paham Apalagi suruh Ngafalkan Sulit Ya tidak Maka Tidak masalah Dia Dia tidak pandai Tidak masalah Tapi rajin Hadir Masjist Taklim Insya Allah Semakin lama Dia akan semakin Mengerti Paling tidak Mengertilah Dalam urusan Bersyariat Itu anjuran saya Demikian Kecuali Kalau ada orang Yang benar-benar Jenius Allah memberikan Otak dia Jenius Ya Sekali mendengar Hafal Sekali mendengar Hafal Walaupun usianya Berapa Sudah tua Ada orang demikian Tapi ya Mungkin Dari Satu juta Manusia Ada satu Yang Seperti itu Ya Sulit Secara umum Kita bicarakan Bahwa Orang yang di atas 40 tahun Itu lebih baik Adalah hadir Majelis taklim Ya bahwa kita Urusan paham Tidak paham Ini tidak masalah Yang penting Dia dapat pahala Nanti disitu Ikut beribadah Ya begitu Seperti umumnya Majelis taklim Di mana-mana Sekitar kita Kan banyak orang Tua-tua Ya Itu ya Paham tidak paham Yang penting Hadir majelis taklim Itu barokanya Banyak Dan pahalanya Besar Begitulah Untuk memberikan Masukan kepada Orang-orang Yang belajar Di masa itu Wah Paham ya Baik Pak Kiai Saya mau bertanya Di zaman sekarang Kan ada Biasanya itu Pulsa Yang masuk Ke nomor kita Dan itu Bagaimana Hukumnya Pulsa Yang nyasar Ke hp kita Nyasar Oh Kita gak tahu Tiba-tiba Ada pulsa Yang Nyasar Masuk ke hp kita Dibuang gak mungkin Ya Pertama begini Kalau kita tahu Ada Konter hp Yang jualan pulsa Kita tahu Bahwa Konter A Itu yang ngirim Nyasar Kita tahu Misalnya kita ini Menjadi pelanggan Ini satu Konter Saya beri Nama Konter A Kita sering Beli pulsa Di konter A Mungkin Setiap Dua hari Sekali kita Beli Kan mungkin Nama kita ini Sudah tertulis Di situ Mungkin Akhirnya Dia ini Ada pelanggan Lain Tiba-tiba Dia mengirim Pulsa Ke nomor HP kita Kan mungkin Terjadi Dan kita tahu Kita hafal Ini kok Dari Konter A Maka Kewajiban Kita adalah Mendatangi Konter A Itu Kita bertanya Pak Atau Mas Apakah Sampaian Mengirim Pulsa Ketempat Saya Mesti Dia akan Katakan Secek Oh iya Salah Mestinya Ke orang lain Tapi masuk Di tempatmu Maka Kita Agar Tidak Berdosa Kita Bayar Begitu Ya Ya kan Bukan Masalah Seneng Tidak Seneng Kita Urusan Kita Dosa Atau Tidak Dosa Halal Atau Haram Kan Gitu Maka Wajib Kita Membayarnya Ya mungkin Saya yakin Nanti Konternya Itu Akan Minta Maaf Syukur Syukur Dikasih Diskon Syukur Syukur Amin Itu Satu Karena Kita Tahu Yang Mengirim Sapa Tapi Kalau Kita Tahu Emang Tahu Kita Itu Seperti Kita Menemukan Barang Hilang Namanya Tahu Dibuang Tidak Bisa Disimpen Tidak Bisa Uang Kita Nelpon Kita Main Internet Pasti Ini Berkurang Kan Gitu Ya Maka Kita Boleh Memakainya Karena Memang Kita Tahu Sumbernya Dari Mana Itu Seperti Kita Menemukan Barang Begitu Ya Yang Masalahnya Kalau Menemukan Barang Itu Kan Bisa Disimpen Bisa Diumumkan Nah Kalau Pulsa Kan Sulit Itu Anggap Saja Ini Dapat Rezeki Dapat Rezeki Dan Ini Juga Terjadinya Dalam Satu Tahun Belum Tentu Sekali Mungkin Seumur Hidup Cuma Dua Kali Sambil Kita Mendoakan Mudah Mudah Konter Yang Mengirimi Dapat Pahala Kita Doakan Ya Bisanya Cuma Gitu Mau Diapakan Dibuang Gak Mungkin Dikembalikan Juga Kemana Kita Mengembalikan Kan Gitu Ya Akhirnya Menjadi Seperti Barang Temuan Cuma Memang Kalau Di dalam Fikir Itu Barang Temuan Kan Harus Diumumkan Selama Satu Tahun Baru Bisa Dimiliki Kan Gitu Dengan Keedah Keedah Tertentu Maksudnya Gini Dimiliki Misalnya Ini Saya Menemuin Saya Umumkan Ada Ada yang Punya HP Ini Saya Menemukan Di Meja Ini Kalau Tidak Ada yang Ngaku Maka Boleh Saya Pergunakan Tapi Diumumkan Selama Satu Tahun Selama Satu Tahun Maka Saya Miliki Tapi Bila Mana Suatu Saat Setelah Kita Pakai Suatu Saat Ada yang Mengaku Maka Kita Harus Mengembalikan HP Ini Andai Kata Rusak Maka Kita Harus Mengganti Dengan Sesuai Harga HP Ini Atau Kita Mencarikan Yang Seperti Ini Intinya Dikembalikan Kepada Si Empunya Pemiliknya Demikian Juga Pulsa Andai Kata Suatu Saat Tiba-tiba Konternya Mengatakan Misalnya Mas Mohon maaf Saya Salah Kirim Pulsa Kepada Sampaian Maka Kita Harus Mengembalikan Atau Membayarnya Begitu Tapi Kalau Enggak Diketahui Ya Itu Rezeki Kita Mau Diapain Tidak Bisa Saya Sebenarnya Beberapa Kali Semula Heran Saya Kok Pulsa Saya Ini Bertambah Sudah Akhirnya Saya Ragu Diapakan Tidak Bisa Terpasa Dipakai Alami Tiba-tiba Ada Orang Yang Whatsapp Itu Kadang-kadang Mengatakan Pak Kiai Mudah-mudahan Pulsa Kiriman Saya Tadi Bermanfaat Untuk Dakwah Pak Kiai Ya Saya Katakan Terima kasih Mudah-mudahan Sedekanya Mendapatkan Pahala Yang Berlibat Ganda Itu Terjadi Juga Pada Saya Ya Tapi Karena Diikuti Berikutnya Dengan Whatsapp Inbox Seseorang Ya Saya Katakan Berarti Bukan Nyasar Ini Ya Tapi Ini Adalah Kesengah Jahat Tidak Apa-apa Jelas ya Baik Alhamdulillah Tanya-jawab Santri Pesantan Ilmu Al-Quran Telah Selesai Terima Kasih Kepada Seluruh Pemirsa PIKTV Yang Tercinta Telah Menonton Atau Menyaksikan Video Kami Di Channel Youtube PIKTV Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Yakni Syekhona Geyaji Lutfi Basuri Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Semoga Beliau Senantiasa Membimbing Kita Akan Ilmu Ilmu Agama Yang Bermanfaat Di Akherat Di Dunia Dan Di Akherat Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh